Sebagai kepala sekolah, harus mengetahui progres pengelolaan kinerja guru agar memudahkan untuk penilaian kinerja. Seperti apa? Marilah menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jawa Pembelajar. Sobat pembelajar kalian, kali ini kita akan belajar sebagai kepala sekolah untuk memeriksa progres dari pengelolaan kinerja guru dari agun kepala sekolah. Nah, saya ini masuk sebagai akun kepala sekolah. Kita klik saja pengelolaan kinerja. Kemudian klik menu kepala sekolah. Kemudian masuk ke sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kemudian klik lakukan penilaian. Kemudian cek daftar guru. Nah, sekarang di sini perhatikan. Di sini saya mempunyai 37 guru. Perhatikan di sini saya mempunyai 37 guru. Di ini semua dalam kurung 37. Kemudian di sini rating observasi itu 19. Nilai tidak lanjut 13, nilai refleksi tidak lanjut ini sebanyak 5. 19 tambah 13 tambah 5 itu totalnya adalah 37. Nah, kita harus memahami progres itu berdasarkan data di sini. Nah, rating observasi ini 19 orang. Rating ini nanti ada status 0 sama status 1. Saya ulang 0 sama 1. Yang 0 itu artinya belum dilakukan observasi. Sedangkan yang 1 itu sudah dilakukan observasi dan sudah dimasukkan ratingnya ke dalam aplikasi PMM. Kita coba sekarang, kita coba klik saja rating observasi yang 19 orang. Nah, ini kita filter, kita short hanya yang posisi observasi. Nanti ada posisi 0, ada posisi 1. Misalkan ini ya, list daniah. Kita klik saja, klik nilai. Nah, di sini 0 dari 3. Berarti ini belum dilakukan observasi. Kemudian back. Misalkan kembali lagi ke rating observasi yang 19 orang. Kita coba yang ini, yang Andrey Kusumayadisa klik nilai. Nah, di sini ada status atau progresnya 1 garis mereng 3. Ini berarti sudah dimasukkan hasil observasi. Yang 0 tadi itu bisa jadi sudah diobservasi, tetapi belum dimasukkan ke dalam aplikasi PMM ratingnya atau hasil observasinya. Oke, sekarang kita masuk ke nilai tindak lanjut yang 13 orang. Nah, kita klik saja. Nah, yang 13 orang ini yang nilai tindak lanjut ini posisinya bisa 1 atau 2. Yang tadi ini 0 atau 1, yang ini 1 atau 2. 1 itu artinya sudah diobservasi, sudah melakukan tindak lanjut, tetapi belum dinilai atau belum diberikan feedback. Nah, kalau yang posisi 2 itu berarti sudah melakukan tindak lanjut dan sudah diberikan feedback. Kita coba nomor 1, IGD Suarye. Nah, di sini sudah 2, 2 dari 3 ini berarti sudah melakukan tindak lanjut dan sudah diberikan feedback oleh kepala sekolah. Kita coba yang lain, ya. Kita coba yang lain, misalkan ini, Bayu Kurniawan. Nah, ini 1 dari 3. Itu artinya sudah melakukan tindak lanjut, tetapi belum di feedback atau dinilai oleh kepala sekolah, ya. Jadi, posisinya untuk yang nilai tindak lanjut ini 1 atau 2. 1 itu berarti sudah melakukan tindak lanjut, tetapi belum dinilai oleh kepala sekolah. Kalau nilainya 2 atau posisi 2 itu berarti sudah melakukan tindak lanjut dan sudah dinilai atau diberikan feedback oleh kepala sekolah. Saya ulang, yang ini 0 atau 1, yang ini 1 atau 2. Oke, sekarang yang refleksi tindak lanjut. Jadi, ada 3 posisi atau 3 status. Ini adalah terkait observasi. Jadi, setelah di observasi, guru melakukan tindak lanjut. Setelah tindak lanjut, melakukan refleksi tindak lanjut. Jadi, 3 posisi atau 3 progres. Nah, sekarang yang kita coba nilai refleksi tindak lanjut. Di sini ada 5 orang, ya. Saya klik saja. Nah, untuk yang 5 orang ini, yang posisi sudah refleksi tindak lanjut, ini bisa 2, bisa 3. 2 itu berarti refleksinya itu belum di feedback oleh kepala sekolah. 3 itu artinya sudah diberikan feedback oleh kepala sekolah. Sekarang ini untuk feedback atau penilaian refleksi tindak lanjut itu belum dibuka, ya. Sehingga, semua guru posisinya setelah melakukan refleksi, posisinya tetap 2 semuanya. Karena semua belum bisa dinilai. Kita coba, Abdul Khafid, kita klik saja nilai, maka posisinya 2. Kemudian kita coba lagi, yang 5 orang, misalkan Rosmini, posisinya 2. Kita coba yang lain lagi, misalkan Gusti Ayu, ini posisinya 2. Jadi, belum ada yang posisinya 3. Nanti kalau sudah dinilai oleh kepala sekolah, maka posisinya ini akan berubah menjadi 3. Kita coba ke menu dari kepala sekolah, ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, perhatikan ya, di sini. Kita coba nilai, misalkan. Nah, di sini. Perhatikan di sini, ya. Untuk menilai dokumen refleksi, ini baru dibuka pada bulan Mei 2024. Tombol nilai ini masih abu-abu, sehingga belum bisa dilakukan penilaian untuk refleksi tindak lanjut. Nah, ini kan, ini ringkasan dari progres guru, ya. Yang pertama, ini adalah observasi, ya. Jadi, guru nanti dilakukan observasi, kemudian guru melakukan tindak lanjut, setelah itu refleksi tindak lanjut, ya. Nah, yang ini posisinya bisa 0, bisa 1. Yang ini yang tindak lanjut bisa 1, bisa 2. Yang ini bisa, yang refleksi tindak lanjut bisa 2 atau 3. Nah, sekarang posisi semua guru paling tinggi adalah 2. Karena belum bisa kita lakukan sebagai kepala sekolah untuk melakukan refleksi, menilai refleksi tindak lanjut. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa digunakan ini oleh kepala sekolah. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.